Penampakan rumah Nia Ramadhani di Menteng, luasnya 4.000 meter, di Persunting Konglomerat, sudah bukan rahasia bahwa kekayaan Nia Ramadhani tak akan habis tujuh turunan. Bahkan rumah ribuan meter miliknya di Menteng ditaksir 200 miliar rupiah. Lantas, seperti apa potret unik dari rumah Nia Ramadhani? Mari kita bahas. 1. Rumah mewah berlokasi di pusat kota sebesar 4.000 meter persegi. Rumah Nia Ramadhani berlokasi di tempat paling elit di Jakarta, yakni Menteng, Jakarta Pusat. Perlu diingat, Menteng merupakan salah satu wilayah dengan harga tanah tertinggi di Jakarta, yakni mulai dari 50 juta rupiah hingga 80 rupiah jutaan per M2. Jika mengacu pada harga tersebut, harga tanah dari rumah Nia Ramadhani ditaksir mencapai 200 miliar rupiah. Dengan luas 4.000 meter persegi, wajar saja jika Nia Ramadhani mengaku pernah nyasar di dalam rumahnya sendiri. 2. Desain rumah ala Mediterania. Luas rumahnya yang mencapai 4.000 meter persegi, praktis jika rumah ini terlihat sangat mewah dan megah layaknya sebuah istana. Perlu diketahui, jika Rumah Nia Ramadhani mengambil unsur desain konsep ala Mediterania yang bernuansa warna krem dan terlihat besar dari segala sudut. 3. Lobby rumah ala hotel berbintang. Setelah memasuki pintu rumah, ada sebuah loby rumah dengan karakter mirip hotel berbintang 5. Di area loby tersebut, terdapat sebuah motor klasik dengan estimasi harga hingga ratusan juta. 4. Ruang tamu super mewah. Memasuki ruang selanjutnya, terdapat ruang tamu dengan sofa mewah berukuran besar. Pada bagian depan sofa, tersedia televisi berukuran besar pada bagian dinding. Untuk menghasilkan nuansa Mediterania yang kental, seluruh aspek pada ruang tamu di sini menggunakan aksen krem. 5. Kamar mandi tamu bernuansa emas dekat dari ruang tamu, ada sebuah kamar mandi khusus untuk para tamu. Meski berukuran tidak luas, namun terlihat memadai dan sangat mewah berkat penggunaan aksen emas pada beberapa bagian di sini. 6. Ruang keluarga yang modern. Jika rumah lain ruang tamu dan ruang keluarga terhubung langsung atau hanya dibedakan dengan sekat, lain halnya dengan rumah Nia Ramadhani. Ruang keluarga di rumah ini berada di lantai atas dan tak kalah mewah dan luas dengan ruangan lainnya. Jika seluruh ruang menggunakan aksen beige pada bagian bawah, di ruang keluarga ini juga terdapat dua TV yang sejajar untuk difungsikan sebagai monitor CCTV. Sofa di ruang keluarga ini juga tak kalah besar, dengan aksen hitam yang elegan. 7. Kamar tidur Nia dan Ardi Bakri yang berukuran besar. Sekarang kita memasuki kamar tidur dari Nia dan Ardi Bakri, terlihat jika aksen coklat dan putih mendominasi di kamar tidurnya yang sangat besar. Tempat tidur utamanya pun juga sangat besar, yakni berukuran 5x2 meter dengan harga yang sangat fantastis, yakni 200 juta rupiah. Selain tempat tidur mahal, kamar ini juga memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari lemari yang besar maupun walk-in closet untuk menyimpan sepatu. Di dalam kamar ini juga terdapat beberapa permainan yang berfungsi untuk mengusir bosan sang suami setelah bekerja. 8. Kamar tidur anak yang bernuansa pink. Nia Ramadhani dikaruniai oleh tiga orang anak, khusus untuk anak pertamanya Mikayla Zalindra Bakri memiliki kamar bernuansa pink dan putih. Kamar ini berukuran cukup luas, terdiri dari kasur tingkat dan lemari kaca berwarna putih berukuran besar. Kesan kamar anak di rumah ini terlihat sangat lucu dan feminin. 9. Ruang makan mewah dengan kapasitas yang cukup besar. Area ruang makan di rumah ini berada tepat di dekat ruang tamu. Meja makan ini juga tergolong sangat besar, dan mampu menampung hingga 12 orang. Pastinya tempat ini menjadi lokasi yang sakral dalam pertemuan keluarga. 10. Dapur rumah yang mewah beraksen coklat dan krem. Berlokasi tidak jauh dari ruang makan, terdapat dapur rumah yang sangat luas. Untuk menghasilkan pencahayaan yang baik saat memasak, dapur ini menghadap langsung ke area taman. 11. Taman yang luas dan asri. Di bagian belakang rumah, terdapat taman yang sangat luas dan asri berwarna kehijauan. Taman ini juga dilengkapi oleh banyak pepohonan hijau yang tumbuh dengan sangat besar. Kesan asri dan nyaman pun kian terasa dari luar maupun dalam rumah. 12. Kolam renang berukuran cukup besar. Berdekatan dengan taman yang luas, rumah ini juga dilengkapi oleh kolam renang berukuran cukup besar. Untuk menghasilkan suasana yang mewah seperti hotel, kolam renang ini dikelilingi oleh air mancur dan tempat bersantai. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!